Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Semuanya di video selanjutnya. Mulai dari pelaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Itu orang-orang yang fokusnya emang di SDM Sebenarnya Bu Neti ini pun juga sebelum sebagai DPA juga Berapa tahun? 10 tahun lebih ya Sudah hampir 22 tahun 22 tahun di HR Jadi sebenarnya ilmu HRnya juga udah Lontok gitu Jadi yang menarik ini Pak Aldi kan biasanya Kalau yang kita tahu tuh HR Maksudnya dia berurusan langsung Dengan human gitu ya Nah tapi disini Bu Neti sebagai DPA ini Walaupun tadi kayak ada dijelaskan job desknya Kurang lebih kok kayak ngurusin Kapal gitu ya Kayak ngurusin satu yang bukan manusia gitu Enggak karena sebenarnya beliau juga Memanage human resource Yang ada di kapal Jadi kan kalau PT Berlian ini Kan juga punya SDM sendiri ya Bu Ada divisi SDM sendiri yang punya kebijakan-kebijakan Nah Bu Neti ini juga harus make sure Bahwa kebijakan-kebijakan Yang dari SDM ini terimplementasi Dengan baik gitu Jadi artinya ini gak hanya bicara masalah supaya Gimana kapalnya bisa jalan gitu Tapi bagaimana orang-orang yang di dalamnya ini Juga bisa stay dan juga bisa perform gitu ya Bahwa gambarnya seperti itu Nah kemudian kalau tadi Apakah kita gak cukup pakai jasa recruiter Atau di awal gitu ya Nah sebenarnya gini Recruitment seleksi Itu kan proses yang panjang dan melelahkan ya Itu kita untuk satu jabatan Bisa paling cepat itu dua minggu ya Itu udah kayaknya udah ekstra Kita ngebut lah kilat gitu ya Dan itu biasanya juga untuk posisi-posisi yang bukan Posisi kunci Karena posisi kunci biasanya malah akan lama lagi Bisa bulan-bulan gitu bahkan gitu ya Nah jadi Ketika kita dapet orang baru Sebenarnya kan ketika rekrutmen seleksi Kita udah make sure bahwa orang ini nih Sesuai nih kira-kira nih kompetensinya Dengan apa yang kita butuhkan Betul Sesuai nih kira-kira dengan Jabatan yang nanti akan dia pegang Kita sudah prediksi seperti itu Dengan hasil-hasil selama seleksi nih Nah tetapi masalahnya Ternyata orang yang sesuai Dengan hasil rekrutmen seleksi Belum tentu dia bisa perform dengan baik di perusahaan Nah salah satu langkahnya yang seringkali terlewat gitu ya Yang seringkali diabaikan sama perusahaan Itu adalah ya ini Di program orientasi di awalnya Jadi kadang itu kita mikirnya Sesimpel bahwa yaudah kamu kan udah saya hire ya Kamu harus bisa perform Kamu harus bisa kerja gitu loh Padahal even ketika kita pindah dari satu perusahaan Misalnya perusahaan manufaktur A ke manufaktur B gitu ya Kan salah satu manufaktur Belum tentu Pasti akan ada Apa ya Culture-nya beda Value-nya beda gitu Yang itu bisa sangat efek ke performance kita Nah Karena itu tuh sering orang mikirnya Ya udah apalagi kalau misalnya kita gak rekrut pro hire gitu ya Orang-orang yang ya sudah berpengalaman Kita mikirnya gampang aja Eh dia kan udah pengalaman Dia pasti udah bisa Dia kan udah pasti udah bisa Padahal belum tentu ya Karena Satu perusahaan itu bisa jadi nanti Karena ada banyak yang mengaruhi nih pak Misalnya nih kayak Contoh misalnya Kalau di tempat Ternyata di perusahaan saya yang lama itu Budayanya adalah Saya apa-apa harus Tanya ke atasan gitu Saya apa-apa harus discuss sama atasan gitu Ternyata di tempat baru gak bisa kayak gitu Atasan tuh pokoknya mau taunya Goal saya pokoknya ini Kamu gimana caranya Terserah kamu pikirin gitu Risikonya ya kamu yang tanggung Misalnya kayak gitu Nah itu kan akhirnya jadi Budaya yang berbeda kayak gitu nih Cara kerja kita juga akan berbeda Lingkungannya akan berbeda Nah itu passer tersendiri Nah makanya program orientasi Atau pengenal apa Strategi di awal ini Gak boleh sampai salah Ya jadi bukan cuma Mahasiswa baru Atau anak-anak Yang baru masuk sekolah Di OSPEC ini ya Jadi ini OSPEC ya Ini OSPEC betul OSPEC itu Kalau untuk perusahaan menjadi lebih Harus memperhatikan banyak hal ya Betul Apa saja biasanya yang harus menjadi konsentrasi Selain juga tentang apa namanya Corporate culture ya Nah selain itu apa yang harus menjadi perhatian ketika Apa namanya program orientasi ini harus dibuat Oke Nah jadi yang pertama itu yang harus diperhatikan itu adalah desainnya Jadi setiap perusahaan ya Baik lagi setiap perusahaan ini sebenarnya gak ada desain baku yang paling benar kayak gimana tuh Menurut saya gak ada gitu Karena sebenarnya yang paling benar adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan Kebutuhan ya Oke Nah bisa jadi gini misalnya contoh kayak desain itu adalah kita ngelihat nih Misalnya posisi dia untuk OB misalnya yang contoh paling gampang Kalau OB kan sebenarnya pekerjaannya relatif simple Maksudnya relatif dan juga berulang gitu ya Jadi misalnya kayak oke kamu datang kamu bersih-bersih gitu ya Nah maka kita mendesain program orientasi yang pertama pasti adalah Bagaimana sih dia mengenal semua lingkungan kantor Karena ini dia yang akan bertanggung jawab gitu ya Nah jadi yang perlu berarti kan adalah Desain ini harus menjelaskan skopnya dia itu sampai mana sih Oke Gitu Karena jangan sampai nanti orang ini kebingungan gitu ya Jangan sampai dia gak melakukan sesuatu yang kita Ih kok dia gak ngelakuin itu sih Jangan-jangan ternyata karena bukan dia gak bisa atau dia gak mau Tapi karena dia bahkan gak tau Kalau itu menjadi part of responsibility-nya dia gitu kan Nah jadi skopnya ini mau seberapa itu harus jelaskan di awal Gitu Ya kemudian nanti yang gak kalah penting juga kita harus juga menjelaskan Kamu ini nanti pertanggung jawabannya itu ke siapa sih Ya kamu ini harus jelas nih Kamu boleh koordinasi sama siapa Kamu boleh discuss langsung sama siapa ini ke siapa Nah itu tuh harus jelas gitu Jadi walaupun saya tau bahwa mungkin tidak semua perusahaan punya SOP yang patem gitu ya Jelas yang bagus gitu ya Tapi paling gak ketika ada orang baru kita harus menjelaskan nih Nanti kamu kalau misalnya ada kendala misalnya pencairan Misalnya mau minta uang buat ini Kamu mintanya ke si ini ya misalnya kayak gitu Jadi itu harus di awal kayak gitu Nah kemudian yang gak kalah penting juga adalah Bener-bener kadang gini Kendalanya kalau ada orang baru itu kadang orang baru kan sungkan nih Mau nanya sama orang lama gitu ya Orang lamanya ih pasti aku lagi sibuk nih banyak kerjaan Nah aja gitu ya Padahal sebenarnya ketika kita gak punya responsibility untuk mengajarkan orang baru Sebenarnya gini Kalau orang baru ini cepat ngerti dia paham Itu kan kita juga enak nih Betul Kita cepat aja yang bantu Tapi kadang orang mikirnya Aduh sekarang ini aku lagi banyak kerjaan aku gak bisa gitu Hanya mikirnya di saat ini aja Nah maka HR ini PRnya Salah satu PR pentingnya adalah Program orientasi ini sebenarnya adalah milik bersama gitu Nah gimana Jadi harus perlihatikan juga Gimana HR ini mensosialisasikan ke semua pihak yang berkepentingan Bahwa eh ini loh Ada anak baru nih Kita mau ngajarinnya seperti apa Gitu ya Nah kemudian yang menarik juga Yang perlu perlihatikan juga Terutama ini case-nya Kalau kayak di pusat pelayaran ya Pelayaran ini kan yang namanya safety ini Penting banget gitu ya Artinya dia ini sebenarnya tergolong Ya high risk juga ya Bu ya High risk gak seperti Maksudnya kalau kayak kita yang di kantor-pengantor yang biasa Gini kita kan risikonya lebih cenderung lebih kecil ya Tapi kalau pelayaran gitu Ini risikonya gede banget Iya ya Risikonya gede Istilahnya kalau kita kerja-kerja di kantor gini kan Jauh dari nyawa gitu ya Oh ini udah gede-gede sama nyawa nih Iya ya bener-bener Paling salah-salah pencet gini-gini doang Paling salah-salah foto ya jadi mencong gitu aja kan Kayak Kevin gitu ya Tapi kalau kapal Staruhannya bisa langsung nyawa nih Nah jadi ini apa saja poin yang penting ini harus didesain dari awal Oke baik Saya menarik untuk juga memberikan proses pembelajaran juga Untuk sahabat-sahabat Merkuri hari ini Karena kebetulan ada HR-nya Beliau yang sangat berpengalaman Lebih dari 20 tahun ya Buneti ya Ada di dunia pelayaran Jadi kalau bicara soal SDM di pelayaran itu yang paling bongol-bongol itu bagian apa Bu? Masalah personel itu kita bukan berbicara yang paling ya Pak ya Tapi ya karakter semua karyawan Yang paling sulit di tangan itu Masalah apa sih kan itu yang jadi PR HR dalam tanda kutip Pasti orang punya plus minus Pak Kalau kita sebagai HR atau yang bertanggung jawab Kalau di pelayaran dinamakan crewing ya Crewing ya Berarti kita harus bisa melihat atau menggali potensi atau sisi positifnya Dan mengetahui negatif Dalam tanda kutip bukan untuk keburukan Tapi dengan mengenal kekurangan dari karyawan kita Kita bisa memberikan suatu masukan Atau menutup kekurangan tersebut menjadi suatu kelebihan Ada berapa divisi di berlian itu Bu? Mungkin kalau yang di ofis kan sudah pasti itu ya Kalau yang di operasional, yang di kapal itu sendiri Dibagi-bagi menjadi divisi-divisi kah? Kalau di kapal biasanya kita kenal dengan pengawakan Pak Oh pengawakan ya Nah pengawakan atau crewing itu posisinya jelas berbeda dengan di darat ya Kalau di darat kan ada departemen HR, ada departemen keuangan, ada departemen logistik Nah itu kalau di ofisnya saya rasa sama dengan perusahaan yang lain Tapi kalau di kapal, pimpinan tertinggi di atas kapal itu dikenal dengan nama Nakoda Nah Nakoda ini dibantu oleh perwira dek Yang bertanggung jawab untuk mendampingi Nakoda menjalankan kapal ya Dari anjungan Nah itu ada yang namanya mu'alim atau perwira dek Enggak pakai mus ya? Enggak, mu'alim Kalau mu'alim itu kan? Nama itu Pak Mualim, nah itu ada mu'alim 1, mu'alim 2, mu'alim 3 Bahkan ada beberapa perusahaan pelayaran Karena memang load kerjanya tinggi sampai ke mu'alim 4 Untuk kamar mesin, karena tenaga penggerak dari kapal ini kan Ya itu jelas ada departemennya sendiri Ada kepala kamar mesinnya atau KKM dibantu oleh masinis Kalau di dek perwiranya namanya mu'alim Kalau di kamar mesin perwiranya namanya masinis Masinis 1, 2, 3 Selain itu ada radio officer, ini perwira radio Iya, yang bertanggung jawab terhadap alat-alat komunikasi Berhubungan dengan eksternal dan lain-lain Itu dan dibantu oleh rating Ada ABK-nya Jadi ada juru mudi, ada kelasi Ada kelas-kelasnya juga ya? Iya Jadi dengan beberapa personel ini menyesuaikan dengan kondisi Syarat minimum di atas kapal itu ada Ada syarat minimum yang disyaratkan oleh regulasi Jadi kapal dengan besar sekian, dengan GT sekian, PK sekian Itu harus diawaki minimum Jadi ada beda-beda Pak Ya, kalau di dunia pelayaran secara umum Atau di berlian lautan sejahtera ya namanya ya Berlian lautan sejahtera secara khusus Apakah kru di masing-masing kapal ini boleh berpindah-pindah Atau sudah khusus kapal mereknya Fanny Itu yang kerja ya, Kevin, Aldis, apa gitu Atau gimana kalau pengaturan SDM-nya Bu? Mutasi Pak Oh ada ya mutasi ya? Mutasi, itu penempatan mulai dari penempatan kru Untuk posisi di kapal Setelah dia di-hire, di-recruit oleh SDM Dia akan diposisikan Nah itu penempatan di awal Ataupun karena adanya suatu kebutuhan Adanya suatu kebutuhan Karena adanya kapal baru Sehingga perlu adanya penyamarataan skill Antara kru baru dengan kru yang lama Nah sehingga perlu adanya mutasi Tidak selalu Tapi dikenal juga yang namanya mutasi Antara kapal yang satu dengan kapal yang lain Yang menjadi kebenangan dari HR Jadi kewenangan Bu Neti itu minda-minda orang gitu ya Tetapi pada divisi yang sama ya Bu ya Tidak mungkin mualim jadi dipindah ke kapal lain Jadi Tidak mungkin Apa, musmulia hati apa-apa tidak bisa ya? Tidak mungkin Tidak mungkin ya, itu mualim-mualim gitu ya? Ya Oke Itu kewenangannya masih HR loh Pak Jadi DPA itu hanya memonitor, memastikan Bahwa kapal itu sudah dilengkapi Atau dijalankan oleh sumber daya yang Sesuai Baik dari sisi persyaratan Regulasi Ataupun dari sisi skill dan Kuantitasnya Oke Jumlahnya Berarti di perusahaan pelayaran itu Nakoda pun Tunduk sama Dalam tanda petik ya Tunduk sama HR ya Kalau di atas kapal Nakoda punya kuonan-kuonan Kalau sudah berlayar Artinya kalau untuk Penempatan Ya 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 menempatkan HR Pak HR ya Oke baik Pani mau bagian apa kamu? Mualim apa? Mualim apa? Mualim Saya bagian menikmati pemandangan Kepal kayak Titanic gitu Oh Kirain kamu jadi Mualim apa gitu Atau Mualim Oke baik Terima kasih Bu Neti Untuk informasi awalnya Nanti kita akan gali-gali menarik Untuk banyak insight menarik Karena kita baru ngobrol Sama orang pelayaran ya Selama ini kan kita Cuma di kantor-kantor biasa aja Kita ke pesan-pesan dulu Tapi nya Oke baik Ya ternyata baru ketahuan Pani ingin jadi Mualim Menurut begitu Bu Van Oke Dan Saya lanjut ke Bu Neti dulu ya Soal program orientasi Karena menarik Terima kasih kita Saya paling tidak Saya sudah mendapatkan gambaran Begitu ya Bagaimana mengelola Apa namanya Sumber daya manusia Di bidang pelayaran ini Yang ternyata Dan itu yang saya bilang tadi Kalau yang paling bongol ya Pasti APK-APK nya ya Bu ya Yang rata-rata memang Ya namanya pekerjaan mereka itu Pake tenaga itu pastinya Rada-rada gimana gitu ya Orangnya ya Tetapi kemudian nah Seberapa Sering gak Di Apa namanya Recruitment Bu Untuk yang terutama Untuk yang ada di Kapal Kapal Kalau di kapal sih Turun overnya gak Setinggi di darat Tidak Setinggi di darat ya Oke Selama itu sudah terpenuhi Persyaratannya Atau pengawakannya Dan kapal sudah bisa beroperasi Kecuali Yang bersangkutan bermasalah ya Biasanya Biasanya Di luar itu Di luar itu jarang ya Di luar itu Jarang sekali Oke Lebih awet-awet Begitu ya Lebih awet Nah ketika dulu Saya tidak tahu apakah Buna itu juga ikut di Karena sudah 20 tahun Bayangan saya Terlibat juga dalam program-program Orientasi Ketika berlian belum semapan Hari ini begitu ya Bisa cerita gak Bu dulu Program orientasi yang Yang paling sulit untuk Teman-teman Apa namanya SDM di Pelayaran itu Di bagian apanya Bu Kalau orientasi ini Sebenarnya Sama Baik di darat Maupun di kapal ya Sama ya Sama Karena Kita perlu Mengenalkan Ya Jadi semua Karyawan itu Sepandai apapun Termasuk kru kapal Ijazanya tinggi Pandai Tapi kalau dia Tidak Familiar Dengan Kondisi di kapalnya Juga Dia tidak akan maksimal Tidak akan bisa maksimal Begitu Sebentar saya potong Kalau untuk yang Kalau untuk yang kru di kapal itu Recruitmentnya sesuai dengan Apa namanya Bidang keilmuan yang dibutuhkan ya Pasti ya Gak mungkin Gak mungkin Anak lulusan perbankan Jadi Ya masuk Nakoda gitu kan Ya gak mungkin Ada ijazah khusus Pak Ada ijazah khusus Oke lanjut Lanjut Bu Jadi Sebelum Mereka Bergabung Itu mereka juga Akan dilakukan Familiarisasi Dikenal dengan istilah Familiarisasi Kalau di darat kan orientasi Kalau di kapal Familiarisasi bahwa Mereka akan diperkenalkan Baik terhadap Kondisi armadanya Spek-speknya Alat-alat keselamatan yang ada Lokasi-lokasi Atau bagian-bagian dari kapal Tugas dan tanggung jawabnya Sehingga itu akan mempermudah Biasanya 1x24 jam Itu mereka akan Diperkenalkan Nah Didampingi oleh seniornya Baru mereka juga akan Terbiasa untuk Bekerja dengan baik Hmm 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 Itu ya Kalau untuk Apa namanya Program orientasinya Kira-kira Seperti itu ya Oke saya kembali ke Mbak Fani dulu Mbak Fani Sebenarnya ketika Perusahaan melakukan program Orientasi yang jadi Penanggung jawabnya Tentang teman-teman di HR manager Atau tetap yang punya perusahaan Yang mana Oke Jadi Nah ini uniknya Maka tadi saya bilang Sebenarnya Program ini Itu adalah program bersama Gitu ya Memang konsepnya Itu Dari HR Biasanya Tetapi ketika Implementasinya Itu pasti harus Dibantu dengan Orang-orang yang ada Di bidang itu sendiri Misalnya kayak Misalnya kita mau ngajarin Kayak tadi ABK gitu HR kan pas Belum tentu ngerti gitu ya Secara detail Ini nanti Mesinnya gimana Ini apa HR kan belum tentu Ngerti saya Oh Ngeremein Bukan 20 tahun Beda Ngomong beda dong Oh iya Beda Ngerti Buna Yati Iya Repnya kapal ada berapa Bu Repnya kapal Kalau beli Kalau beli Sampai tahu gitu ya Iya Kalau Buna Yati Udah kata Tanya lagi ya Buna Yati Kapal itu Apa namanya Power steering Enggak Autopilot Autopilot Ada ya Autopilot Iya Oke Tidak Semua mengerti Betul Betul Karena teknis gitu ya Teknis banget Teknis itu Biasanya kita Pasti harus melibatkan Orang di divisinya Jadi dia harus Ngajarin Nah tapi HR Juga harus monitoring Jadi jangan sampai Eh udah ini ya Ini anak baru Ajarin ya Ada tinggal Gitu Karena tetap harus Nanti akan ada Monitoring Hasil pembelajarannya Seperti apa Gitu Oke baik Saya ke Penelpon ya Ada ya Satu ya Selamat pagi Merkuri Mas Dewa Punya pengalaman Di kapal Belum ya Naksir sama pramugari Kapalnya Kalau itu Gampang itu Silahkan Mas Dewa Waktunya emang nanti Mengenai Masa orientasi ya Tentang kayak Karyawan-karyawan Kalau Mungkin di kantor-kantor Kan sudah biasa ya Tapi kalau di Kapal sendiri Apalagi notaf ini Sekarang di Pandemik ya Itu bagaimana Caranya Mengorientasikan Apakah Tetap ada Pemaksaan untuk Ngumpul Dalam suatu Ruangan Padahal kan Dalam ruangan Tidak boleh berlama-lama Berjam-jam Apakah tetap Orientasi dalam Lapangan aja Atau Memanfaatkan gadget Dalam digital ya Terus Kedepannya Untuk Adaptasi ini Kan Inovasi ya Apa aja yang Sudah diterapkan Di PT Berlian ini PT Berlian ini Pemukarnya Ayu-ayu loh Si Siapa dulu dong HR manajernya Waktu itu Ada yang berkumis Pak Sapa ya Penapa aja Mesti ada Ada yang berkumis Nanti dijawab Masih ada ya Ada yang Mesti dijawab Adaptasi untuk Dalam teknologi itu Bagaimana Apakah sekarang ini Sudah mulai Melakukan dalam Modernisasi Dalam Dalam suatu Kopit kapal Apakah masih Manual Dan Apa sih yang sudah Diberikan berlian Untuk Masyarakat Agar nanti Bisa Bisa yakin Untuk memakai moda ini Jadi semoga Ada jawaban Terima kasih Mas Aldi Maaf Selamat pagi Terima kasih Monggo Selamat pagi Karena pertanyaannya Lebih banyak ke Bu Neti Monggo silahkan Bu Neti langsung Dijawab saja Soal Program orientasi Saya gak tau Apakah memang Sekarang sedang Recruitment Terima kasih ya Memang Mungkin Tinggal sedikit Tahapan untuk Recruitment Karena memang kita Ada penambahan Armada Untuk Recruitment Maaf Untuk orientasi Jelas dimulai Untuk kru kapal Jelas dimulai Dari daerah dulu Kenapa HR ini punya Tanggung jawab inti Seperti tadi Dijelaskan Ini HR punya Tanggung jawab Utama Dalam keberhasilan Seseorang itu Menjadi karyawan Sesuai dengan Espetasi perusahaan Nah otomatis Harus Di Bekali Sebelum dia Bertugas Di atas kapal Sekalipun Mulai dari Pengenalan Budaya Perusahaan Visi Misi Perusahaan Terus Struktur Organisasi Baik itu Di level Managerial Ataupun Di atas kapal Karena seperti Tadi saya katakan Di atas kapal ini Ada sedikit Unik Nah ini Otomatis kan Mereka juga harus tahu Posisi Pengawakannya Tentang hak Dan kewajiban Dia Tentang Aturan-aturan Yang berlaku Di dalam Perusahaan Baik secara tertulis Maupun tidak tertulis Kalau perlu Dibekali dengan Buku Saku Yang berisi Tentang hak dan Kewajiban dari Karyawan Selanjutnya Saya sebagai DPA Ini juga Bertanggung jawab Memberikan Pengarahan Dasar Terkait dengan Isom Code International Safety Management Code Yang Tadi saya Katakan Menjadi tanggung jawab Saya Untuk Supaya kapal ini Dapat Menjalankan Atau beroperasi Secara aman Dan menjaga Terjadinya Pencemaran Untuk menguasai Apa Isom Code Itu ada Pendidikan formalnya Apakah memang Harus Sertifikasi Begitu Ya harus Sertifikasi Tapi setidak-tidaknya Dari kru kapal ini Diberikan pemahaman Bahwa kapal kita Ya kapal kita ini Sudah mulai Melaksanakan Atau menerapkan Sertifat Di kapal Sehingga Mereka mulai Paham tugas Dan tanggung jawabnya Dengan memperhatikan Dari sisi Safety Hal ini Akan Menjadikan Semua Baik di level Perwira Maupun di level Rating Atau ABK Itu Mereka akan Berusaha Dalam setiap Bekerja Itu Berdasarkan Dari aturan Atau SOP Yang dia miliki Ataupun regulasi-regulasi Yang ada Jadi tidak Nggak ngawur Ini akan Meminimalkan Terjadinya Kecelakaan Di kapal Jadi karena Memang kita tahu Kecelakaan itu Paling besar Adalah Human error Itu sudah pasti Kalau di pelayaran Human error Meminimalkan Seperti itu Otomatis Kita akan Berusaha Memberikan Pemahaman-pemahaman Dasar dulu Pak Regulasi Dasar Yang harus dipahami Oleh semua Kru kapal Sebelum dia naik Nah Dijelaskan Dari sisi HR Dan dari DPA Dari sisi Safety-nya Setelah itu Kru akan naik Atau ditugaskan Di atas kapal Nah pada saat itu Nahkoda akan menunjuk Salah satu seniornya Dari perwira Ataupun dari Seniornya Yang lain Untuk Mendampingi Karyawan baru tersebut Melakukan orientasi Atau saya sebut tadi Dengan istilah familiarisasi Nah itu Harus dikenalkan Ini ruang istirahatnya Dimana Area penumpangnya Dimana Anjungannya Dimana Alat-alat Keselamatan Bagaimana Mengoperasikannya Misalkan Apakah sudah bisa Penggunaan APAR Jenisnya APAR Apa aja Lokasinya dimana Dan macem-macem Nah itu Mereka harus tahu Posisinya Termasuk Kalau tadi disebutkan Kalau keadaan darurat Bagaimana Bu Harus berkumpul Enggak Ya kalau sudah Berbicara keadaan darurat Memang kita harus berkumpul Di suatu tempat Ya Nah Kalau Tadi disinggung Bu Apakah Orientasinya ini Harus manual Atau sekarang sudah Memanfaatkan teknologi Ya Alhamdulillah Sudah ikutlah Pak Dikit-dikit Jadi Semuanya Kita ya Meskipun mungkin Belum seperti perusahaan Yang sudah besar lainnya Tapi setidak-tidaknya Mulai dari awal ini Kita sudah menerapkan Yang namanya Teknologi Otomatis ya Checklist-checklist Form-form Ataupun Regulasi-regulasi itu Ada soft copy Ada hard copy Karena memang Kalau kita berbicara ISO Semuanya harus dapat dibuktikan Kalau kita berbicara Pembuktian Nah itu Tanda tangan Sama stempel Itu masih laku Otomatis Ada Yang berbentuk Manual Ada yang berbentuk Soft copy Nah itu juga Baik di Darat Maupun di kapal Sudah diterapkan Jadi komunikasi Via email Via WA Dan lain-lain Foto Dan macam-macam Itu juga Men-support Kelancaran komunikasi Oke Jadi Mas Tewa juga Saya mencatat Ingin tahu juga Bagaimana kemudian Berlian lautan Sejahtera ini Menyikapi pandemi Covid ini Kemudian melakukan Penyesuaian-penyesuaian Mungkin di pelayarannya Atau di apa Bisa dijelaskan juga Mengguh silahkan Menyikapi pandemi Covid ini Memang Dari Pemerintah Kita Ada surat edaran Dari Menteri Perhubungan Itu juga Semua perusahaan pelayaran Harus mengikuti Aturan Atau protokoler Covid Nah itu kita terapkan Dengan Yang pertama adalah Membuat komitmen Atau Komitmen kebijakan Jadi kebijakan Dari manajemen ini Harus ada Di atas kapal Dimana kita Dengan adanya Pandemi Covid Akan Men-support Pemerintah Untuk menerapkan Atau mencegah Terjadinya perluasan Dari Penyebaran Covid Dengan Membuat Langkah-langkah Perlindungan Gitu ya Pak ya Jadi baik Dari sisi Kebijakannya Dari sisi Aturan-aturan Atau protokolernya Termasuk Mulai dari Larangan-larangan Sekarang ini Masih Tidak semua tempat Memperbolehkan Kapal ini Mengangkut penumpang Pak Jadi selama masa pandemi Kita juga Sempat ada aturan Tidak diizinkan Bahkan ada Di beberapa kota itu Tidak mengizinkan Adanya Supir Jadi ada yang mengizinkan Pakai supir Ada yang tidak Nah itu protokolernya Mulai sebelum masuk Atau naik kapal Ataupun turun Semuanya mengikuti Protokolern Covid Berarti sampai sekarang Belum semua rute yang ada Di Berlian Bisa jalan ya Bu Jalan tetap Karena kita kan Ferry Loro Jadi Tidak hanya penumpang Pak Jadi Ada Armadanya Jadi mengangkut Kendaraan Kalau nama Bisnisnya apa Bu Kapalnya Ya ada Niki Sai Niki Sejahtera Niki Baroka Nila Utama Niki Murah Nggak ikut Mahal ya Niki Mahal Saya Niki Murah Oh itu nama kapalnya Itu nama kapalnya Oke baik Saya ke Posto Nil Iya Aldi Ini ada pertanyaan Dari Pak Hasan Apakah kondisi pandemi ini Juga berimbas Pada PT Berlian Sejauh ini Apakah juga ada Pengurangan SDM Kemudian Mas Dian Apakah ada Korelasi mendasar Pada saat Proses rekrutmen Dan orientasi Pada karyawan baru Untuk menghasilkan Karyawan yang kompeten Pak Joni menanyakan Kapan PT Berlian Lautan Sejahtera Membuka rekrutmen Dimana untuk bisa Mengupdate informasi Seperti ini Kemudian Ibu Maya Program orientasi Yang bagaimana Bisa disebut berhasil Dan butuh waktu Berapa lama Ya baik Saya mulai dari yang Ke Fani saja Biar dia nggak ngantuk Dari tadi Dengerin Bu Neti Ngantuk dia nanti Fan Untuk Mas Dian Ini Dian namanya Tapi Mas loh ya Apakah ada Korelasi mendasar Pada saat Proses rekrutmen Dan orientasi Pada karyawan baru Untuk menghasilkan Karyawan yang kompeten Sebentar Oh nggak Boleh dijawab dulu Silahkan Jadi jawabannya adalah Banyak banget penelitian Yang menunjukkan Bahwa Program orientasi Ini sangat berkorelasi Positif dengan kinerja Jadi artinya Program orientasi Yang baik Yang berhasil Maka kinerja karyawan Ini juga akan Meningkat Itu banyak Sebenarnya Yang buktikan Seperti itu Kenapa Karena gini Sebenarnya ketika Proses rekrutmen Itu kan Orang itu Pasti ada Sisi positif Ada positif Ada negatifnya Nggak mungkin Orang ini Positif semua Nggak mungkin Kalau jelas semua Jelas nggak mungkin Direkrut ya Pasti ada positif Dan negatif Nah Ketika kita Sudah tahu Di versi orientasi Ini kita juga Bisa mengantisipasi Jadi misalnya Gini nih Contoh kayak Oh Ini orang Ini secara konsep Bagus Tapi dia ini Kurang detail Misalnya Jadi Partnernya Atau mungkin Atasannya Harusnya ini Seperti apa Ke dia Itu di orientasi Juga akan Biasanya akan Dibahas Seperti itu Terus kemudian Tadi saya bilang Orientasi ini Kan tidak hanya Bicara soal karyawan baru Tapi karyawan lama Ini juga Kita sama-sama beradaptasi Ini ada orang baru nih Nah Ketika Program orientasi ini Berjalan dengan baik Mereka ini Akhirnya bisa nge-blend Gampangnya Maka Teamworknya ini juga jalan Performance timnya Juga pasti akan Meningkat Jadi korelasinya Dari Maka tadi saya bilang Ini adalah titik awal Yang sering dilupakan Tapi sebenarnya Ini adalah key pointnya Iya Sangat strategis Betul Jadi kalau misalnya Dia dengan timnya Sudah bisa enak Komunikasinya enak Sudah bisa bersama dengan baik Nanti ke depannya Ada masalah apapun Mereka pun juga Akan bisa menyelesaikan Gitu Ya kita uji apa yang disampaikan Fani Benar begitu Bu Di Berlian Ya pasti Pak Kan Jangan bolon sama Fani Gak apa-apa Dia mau liburan Baik di Berlian Maupun Pengalaman saya Di perusahaan yang lain Yang lain ya Sebelum di Berlian Lautan Sejahtera Orientasi ini sangat penting Pak Karena Sangat penting ya Menyesuaikan Dengan posisi yang kita Tawarkan Tapi untuk Supaya benar-benar Dia match Dengan posisi tersebut Jelas Perlu waktu penyesuaian Baik dari si karyawan Maupun dari Perusahaan Nah Karyawan tersebut juga Selain diperkenalkan Dia juga Harus bisa menyesuaikan Caranya bagaimana Otomatis Kalau dia gak mengenal lingkungan Gak mengenal rekan kerjanya Gak mengenal budaya perusahaan Bagaimana dia bisa menyesuaikan Nah kalau dia sudah Bisa memahami itu Dimana itu tujuannya Juga sesuai dengan Tujuan pribadinya Nah Berarti match Dia akan Muncul Loyalitas Totalitas Sehingga Perusahaan juga akan Memperoleh karyawan Sesuai dengan Yang diharapkan Oke Baik Luar biasa loh Fani loh Dibenarkan seorang Senior HR Manager Terima kasih Mbak Fani Oke Nanti kita akan lanjutkan Kita break dulu ya Mbak Fani Nanti kita break dulu Oke Kita lanjut kembali Dan sepertinya Ujian buat Mbak Fani belum selesai Ujian hidup ya Kita ke pertanyaan dari Ibu Maya Program orientasi yang bagaimana Yang bisa disebut berhasil Butuh waktu berapa lama Nah ini nanti akan Diuji kembali oleh Ibu Neti Tapi Ibu Neti Gak boleh Kali-kali-kali Bapak Fani gimana Menjawab Bumaya Jadi Sebenarnya Apa sih Dibilang indikator berhasil Jadi sebenarnya Satu perusahaan Gak perusahaan lain Jadi indikatornya akan berbeda Tapi kuncinya Sebenarnya Cuma satu sih Kita ini kan Tujuannya orientasi Untuk menyiapkan Karyawan gitu ya Menyiapkan karyawan Supaya dia bisa perform Maka kuncinya Kalau kita bilang Apakah itu berhasil Berarti ketika dia bisa perform Gitu Itu kuncinya Nah kemudian Butuh waktu berapa lama Nah ini relatif Tapi biasanya standarnya Memang kita pakai Tiga bulan Kebanyakan perusahaan itu Pakai tiga bulan Gitu Jadi untuk Istilahnya kita menganggap Bahwa Oke tiga bulan ini Kamu adaptasi Kamu belajar Gitu Kita anggap Tiga bulan ini sudah Waktu yang cukup Gitu ya Nah harusnya kamu sudah bisa menguasai Makanya biasanya Kebanyakan perusahaan itu Akan mereview Mereview bagaimana Karyawan baru itu Setelah Tiga bulan Gitu Gitu sih Jadi memang Biasanya Belum ada sih Pelatihan yang Dengan jelas Maksud buah ini Tiga bulan itu ideal Tapi rata-rata Memang orang Makenya tiga bulan Ini gak bisa digeneralisasi ya Sangat kasuistik ya Tergantung dari masing-masing perusahaan Tapi sebenarnya Bapak ini Apa kendala yang biasa Dihadapi Untuk pelaksanaan program Orientasi Sejauh yang diamati Jadi sebenarnya Kendalanya ini Biasanya orientasi ini Banyak gitu ya Yang pertama gini Kadang HR ini Sudah Nyiapkan program Sebegitu baiknya Tapi balik lagi Tadi saya bilang Bahwa program ini Gak bisa jalan dengan HR sendiri Gitu ya Paling HR itu biasanya Paling kan Kalau orientasi Dia menjelaskan tentang Kayak paturan perusahaan Kayak bunuh dicerita Gitu ya Apa Rulusnya ini seperti apa Kamu punya hak Kewajiban apa Gitu ya Kamu Penggajiannya seperti apa Misalnya Itu bagian HR Tapi ketika sudah masuk Ke ranah yang teknis Pasti akan dipegang Sama orang di divisinya Nah Kadang biasanya Kendala yang pertama Itu adalah Kurangnya koordinasi Jadi orang yang Seharusnya ini Memberikan pelatihan Dia akhirnya lepas tanggung jawab Kayak Ya udah kamu belajar sendiri aja Kan tuh ada bukunya Ada manual ya Baca aja gitu Itu kendala yang pertama Kemudian yang kedua Tidak semua perusahaan Walaupun mungkin ada program orientasi Tidak semua perusahaan ini Bisa bikin program evaluasinya Gitu Jadi Biasanya kalau Saya dulu malah Sebenarnya Kita setiap bulan Kita review Jadi gak Nunggu 3 bulan dulu Biasanya kita setiap bulan Kita review Jadi Emang Kalau saya bilang Membuat kurikulum orientasi ini Gak gampang gitu ya Karena HR ini Harus bener-bener tahu Harus bener-bener kenal Untuk bisa dia perform Di posisi itu Kira-kira dia harus Menguasai apa Gitu Misalnya nih Contoh kayak Saya gak tau Kalau di player ini Misalnya kayak Contoh kayak admin nih Misalnya Kalau kamu mau jadi Seorang admin pajak Maka yang pertama Kamu harus kenal misalnya Bagaimana cara Menginput transaksi harian Misalnya nih contoh Nah itu harus dimasukkan Jadi indikator penilaian Evaluasinya gitu Jadi Artinya gini Kalau misalnya ini orang Nanti gak lolos Setelah 3 bulan Misalnya kita anggap Kamu gak lolos masa orientasi gitu ya Kita punya Recordnya yang jelas Kamu kemarin Diajarin tentang ini Kamu gak bisa gitu ya Kalau ini Yang kemarin kamu disuruh Apa diajarinnya begini Tapi kamu gak bisa Gitu Nah jadi Tidak semua perusahaan Bisa mereview seperti itu Dan tidak membuat sistem Seperti itu ya Karena ya memang cukup ribet ya Makanya kalau dibilang Orientasi ini gampang Gak juga Karena orientasi ini Bagian dari Bisa dibilang Sama kayak kita bikin Program pelatihan gitu kan Jadi Nah Apa reviewnya itu tadi Yang sering banget Jadi kendala Gitu Perusahaan mungkin mikir Oh yaudah Pak Eri Kenalin nih kantor Kamu kenal sama si A si B Udah selesai Padahal ternyata orientasi Gak sesimpel itu Ketika dia mengerjakan pekerjaannya Dia pasti juga butuh bantuan Gitu Oke Bu Nanti bagaimana Di Berlian sendiri Mengatasi semua Kemungkinan-kemungkinan Kendala yang muncul Ketika melakukan Program orientasi Seperti yang di Barusan disampaikan oleh Mbak Wani tadi Ya Terima kasih Jadi Orientasi ini memang Posisi kunci Atau Posisi inti Pada saat kita Menerima Karyawan baru Otomatis Peran SR disini Itu sangat penting Nah Kalau Tadi dikatakan Bahwa Posisi Kedua Atau Sebenernya SR ini Hanya langkah awal Dimana posisi Yang paling krusial Untuk Mengsukseskan Apakah orientasi ini Berhasil atau tidak Adalah di departemennya Itu sangat benar Karena memang SR tidak selalu Memiliki Kemampuan untuk Memberikan pengarahan Terhadap karyawan tersebut Nah Untuk itu SR perlu menunjuk Tadi kan saya katakan Perlu menunjuk orang Untuk mendampingi Karena Sepandai apapun dia Pasti dia butuh Adaptasi Baik terhadap Lingkungan kerjanya Terhadap tugas Dan tanggung jawab Dia yang baru Meskipun Toh Jabatannya sama Jabatannya sama Tapi tugas dan tanggung jawabnya Berbeda Otomatis dia perlu Dijelaskan lagi Disini Tugas dan tanggung jawab Mukan gitu Nah Termasuk Bagaimana Dia selama Masa waktu Memang rata-rata Atau hampir semua perusahaan Kurang lebih Tiga bulan pak Tidak harus Tidak harus Tapi rata-rata Mengambil waktu Orientasi tersebut Tiga bulan Tiga bulan ya Tiga bulan itu Harus ada Orang yang mendampingi Mengarahkan Mensupport dia Jadi Orang itu tidak Serta-mertang Meskipun dia punya pengalaman Dia langsung Jadi sesuai dengan Apa yang diharapkan Perusahaan Minimal Mengingatkan Bahwa Apa yang dia Kerjakan Dalam keseharian tugasnya Itu sudah sesuai Atau Ada yang perlu Ditingkatkan Atau Ada yang perlu Dikurangi Ada yang perlu Ditambah Dan lain-lain Sehingga Mental dari Karyawan tersebut Akan terbentuk Sesuai dengan Kondisi di perusahaan Harapan dari perusahaan Otomatis mempunyai Karyawan mempunyai Performance Atau skill yang sesuai Itu akan terpenuhi Manakala Selama orientasi ini Itu sudah diberikan Materi-materi Sebagaimana yang diharapkan Nah Di akhir tiga bulan Memang harus ada Yang namanya Review atau evaluasi Yang dilakukan oleh Pimpinan atau atasannya Secara langsung Kenapa Yang paling tahu Apakah dia kompeten Atau tidak Jelas Usernya Usernya Atau atasannya Secara langsung Dia akan memberikan Penilaian Selama tiga bulan ini Bagaimana sih Kinerjanya Apa sudah bisa Mengikuti Mengikuti Kondisi yang ada Di perusahaan Atau tidak Jadi tidak selalu Bekalnya adalah Pinter-pinter Lulus recruitment Tapi kalau sudah masuk Meskipun dia pandai Tapi kalau dia Tidak bisa Bekerja sama dengan Tim Tidak bisa Mengikuti Budaya perusahaan Ya susah Ya betul Yang penting Aku kan kerja Yang penting Kerjaanku selesai Mau temanku Susah Mau temanku Belum selesai Urusan dia Mungkin Salah satu budaya Yang dari sisi karyawan Seperti itu Dari sisi perusahaan Yang tidak bisa Meskipun ini bukan tugasmu Kamu harus ringan tangan Nah ternyata Selama orientasi ini Antara si calon karyawan Ataupun dengan si perusahaan Atau atasan Tidak match Atasan menginginkan Seperti ini Dari karyawannya Tidak bisa mengikuti Tidak bisa Akhirnya Dari sini Ada kendala-kendala Yang akhirnya akan Ada evaluasi Dari si atasan Bahwa yang bersangkutan Tidak sesuai Untuk posisi Yang ditawarkan Tidak sesuai Bukan berarti Dia tidak mampu Ya mungkin bisa Dikeser ke tempat yang lain Atau apa Ya betul Oke baik Ini Bu Novi Kalau dengar bangga Pasti sama Fania Karena benar semua loh Yang kamu sampaikan Luar biasa Oh peter Ya oke Dua pertanyaan Untuk Berlian Lautan Sejahtera Apakah kondisi Dari Pak Hasan Yang pertama Apakah kondisi pandemi ini Berimbas Dan Apakah juga Sejauh ini Apakah ada pengurangan SDM Monggo Kemudian Pak Joni Kapan PT Berlian Membuka rekrutmen Mungkin Untuk Pak Joni Menglamar kayaknya Menglamar Atau mungkin Menitipin anak Oh iya bisa jadi Dimana bisa mengupdate Informasi seperti itu Monggo silahkan Pak Hasan dan Pak Joni Yang bertanya Ya terima kasih Pak Atas pertanyaannya Jadi Kalau masa pandemi ini Berimbas terhadap PT Berlian Lautan Sejahtera Pasti Pastilah ya Semua perusahaan Dengan kondisi saat ini Pasti berimbas Tapi apakah Perusahaan dapat Survive Atau bangkit Nah itu yang Yang jadi poin Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Kita masih Bisa beroperasi Bertahan ya Ya bisa bertahan Tidak sampai ada pengurangan Tidak sampai ada pengurangan Termasuk pengurangan Dari hak karyawan Gaji ya Yang pada saat pandemi Rame-ramenya Tidak hanya pengurangan Dari sisi Sumber daya manusianya Tapi Dari sisi hak Nah Alhamdulillah Dua itu Tidak sampai kita Lakukan Jadi meskipun susah HR tetap Mempertahankan Bagaimana Caranya Operasional Dapat lebih maksimal Pada saat pandemi Dan Hak-hak dari karyawan Tetap dapat terpenuhi Tanpa dikurangi Seperti itu Alhamdulillah Seperti itu Oke Kalau soal recruitment Sekarang lagi buka recruitment Atau sudah terlambat ini? Ya Mungkin sudah terakhir-terakhir ya Pak Ya sudah proses akhir Tapi kalau mau mencoba Ya silahkan Karena memang Kapalnya penambahannya Baru satu Dan Ya itu sudah Proses pemenuhan Sudah mungkin 90% lah Satu kapal rata-rata Butuh berapa Sumber daya? Sekitar 40-an 40-an ya Untuk bisa running ya Oke Tapi kalau misalnya Mau mengupdate Info-info Mungkin bukan cuma recruitment Tapi juga mungkin Info-info yang lain Terkait dengan Apa namanya Berlian lautan sejahtera Dimana Puneti Yang oke Ya Kita ada website-nya Pak BTBLS Itu kalau Misalkan kita Mengupdate masalah operasional ya Operasional rapat Tanya tiket Dan lain-lain Itu di web lebih banyak ya? Ya di web Oke Webnya apa? www.bls Ya Ya .bls Cari sendiri lah Nanti kalau masih keluar ya Ya Oke Ada kok langsung di googling Ada Iya Pak Ada bisa langsung di googling Ya mungkin bagi yang Penggemar ide Apa IG Bisa di PT Berlian Lautan sejahtera Pak ya Nah itu ada www.ptbls.co.id Itu website Kalau IG-nya alamatnya apa? Add Berlian Lautan PT Ada PT-nya PT BLS gitu aja PT BLS Itu IG-nya Oke Baik Sukses untuk Bu Neti Yang nama lengkap beliau itu adalah Diah Retno Susanti Sarjana Hukum Ya Dari PT Berlian Lautan sejahtera Baik Terima kasih Ibu Sudah berkenan mampir Moga-moga nanti Tahun baru Tahun depan maksudnya Kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Terima kasih Banyak yang masih kita ingin bicarakan Nah sekarang Sahabat Merkuri Info pentingnya adalah Kalau Anda Kangen sama Fani Harus menunggu sampai tahun depan Karena hari ini Adalah hari terakhir Dia siaran Setelah itu Mau liburan panjang Ke Mana luar negeri Luar pulau Luar daerah Enggak Di Surabaya Oh di Surabaya aja Oke baik Tetapi Supaya untuk mengkombati rasa kangen Anda Closing statementnya apa Soal program orientasi Oke Jadi Intinya gini Orientasi ini adalah Suatu Key point Jadi titik awal Yang penting banget Bagi perusahaan Karena sebenarnya Di masa-masa orientasi ini Baik perusahaan Ataupun karyawan Sebenarnya sama-sama Saling menilai Kita ini cocok apa enggak Cocok apa enggak Jadi Kita juga bisa Jadi perusahaan bisa melihat Ini orang Dengan kelebihan Yang kekurangannya Dia bisa gak nih Match ke Kebutuhan perusahaan Karena kan 30 bulan Sudah dicoba Dia di jabatannya Seperti apa Orang yang Si karyawannya juga sama Jadi menilai juga bahwa Oke dengan kompetensi Dan juga karakter saya yang seperti ini Apakah saya cocok Nanti bekerja di sini Jadi Makanya Ini jangan di Desain main-main Dan juga Jangan apa Berorientasi ini Jangan cuma sekedar Mengajarkan aja Tapi juga harus ada evaluasinya Karena evaluasi ini Yang penting Jadi kita akan ada Punya rencana Oh untuk orang ini Nanti ke depannya Kita kembangkan Apa lagi nih Baik Terima kasih sekali lagi Untuk Ibu Diyah Ratna Susanti Ibu Nethi Dari Berlian Lautan Sejahtera Tetap jaga kesehatan ya Bu ya Amin Amin Sampai ketemu tahun depan Lama nih tahun depan Fani juga Selamat berlibur Thank you Molly Sampaikan salam saya Ke orang-orang yang Anda cintai Oke Moga-moga liburannya menyenangkan Thank you Oke baik Sahabat Mercury Jangan kemana-mana Karena saya masih punya waktu Untuk satu jam Untuk bersama Anda Melanjutkan Mercury Morning Show Jadi tetap stay tune Bareng saya sampai pukul 10 Terima kasih Terima kasih.